Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel Kembali lagi bersama Arya Baskaro Disney di segmen Haram Satu, dua, tiga Haram Harian Anakmu Saya kedatangan tamu istimewa hari ini Walaupun udah dua kali sebenernya datang ke sini Cuma saya baru ketemu dalam satu sesi ini Oke ketemu lagi bersama Karos Bagaimana kabar anda semua hari ini? Alhamdulillah Kenyang Kenyang, udah makan? Alhamdulillah, tadi gak jam makan tadi Oh iya, tadi kita gak jam makan Abis inilah ya, asik nih Oke, disini saya bersama musisi Pekalongan Yang udah pergi kemana-mana lah Saya tau rekam jejak mereka Saya rekam tau Sebenernya kan rekam jejak Oh iya, rekam bener ya Oh iya, iya Oke, biar lebih hangat lagi Kita kenalan secara pribadi Ada mas siapa disini Halo, saya Karos Ini Karosnya sendiri Ada sebelahnya ini Saya drummernya Karos Suas Suas tadi Dramernya ya Dramernya ya Yang lainnya kemana? Yang lain Di depan? Masih baru Depan kali? Depan mana sih? Depan sana, depan rumahnya Oke, asik asik Apa kabar? Kalian baik-baik semua ya Baik, baik, baik Gimana mas Aryo? Sehatnya? Sehat, sehat Kalo gak adaan gak disini Oh iya Gak gitu Terus Sebenernya ini lumayan awkward moment ya Karena mas Was ini saya udah kenal dari zaman SMA Jaman dulu Ya hitam sama dulu Gak perlu kan sampai sekarang Masa sih? Kalo ini masih muda Masih apa? Masih 18 tahun Oh 18 tahun 18 tahun udah brewoknya udah banyak Kalo brewok ini dari SD udah ada Oh gitu Mantep masih Mantep sih Oke Sebenernya tuh beberapa hari ini itu kan Aku sering liat Instagram dan macam-macam Itu kan memang Apa namanya Banyak update-an dari temen-temen ya Terutama temen-temanku Itu update-in Karos lagi rilis single Ya kan? Jendelnya apa? Tak Tersampaikan Tak Tersampaikan Nanti lah kita bakal ngobrol-ngobrol banyak disitu Kita Mulai dengan obrolan-obrolan tentang kalian ya Ya obrolan malem nih Ya obrolan malem Jangan lupa Kayak gitu ya Oke Boleh silah kayak ini gak sih yuk? Apa kayak ini? Ini ya Selek tapi Gapan Kayaknya Oke Ini pertanyaan buat Terutama buat Karos sendiri Aku manggilnya Karos aja gak apa-apa? Karos gak apa-apa Memang asli namanya Karos atau nama panggung? Nama Nama asli sama nama panggung Oh gitu Berarti apa? Asli panggung? Khoirul Rozikin Oke Tuh Bagi kalian punya nama-nama seperti itu Bisa loh nama kalian jadi bagus Karos Oke Swasadi Swasadi Swat Nice Oke Lumayan ya Panas ya Oke Pertanyaan yang pertama buat Karos ya terutama ya Udah berapa lama sih Mas Haros ini berkecimpung di dunia musik? Kalo berkecimpung di dunia musik sih dari awal kuliah Awal kuliah itu berapa tahun? 2015 sampai sekarang 4 tahun ya? 4 tahun Itu memang secara profesional berarti? Kalo secara profesional sih mulai dari 2016 akhir Mulai bentuk nama Karos Oke berarti memang dari awal memang konsepnya adalah Karos Eh BTW Karos tuh Mungkin bagi yang kalian masih pada bingung Karos tuh sebenernya band apa? Apa? Soloist? Apa? Idol? Apa? Girlband? Apa? Boyband gitu? Kalo Karos sendiri sebenernya sih soloist Cuman disitu kan didampingi sama homeband Oh didampingi sama main tuatu aja gitu? Ini ada drummer kayak gitu Soloist berformat band Oke Berarti bandnya Berarti Karos tuh Jadi satu Jadi satu Kesatuan lah Berarti Karos tuh main band kalian tuh juga Karos kan gitu Oke Terus Yang selanjutnya Mau tanya mas Karos lagi Maaf ya Tanya ini agak Tentang kurang kalo band drummer Iya 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 Makasih mas Mau tanya Sebenernya Dari awal main musik atau sebelumnya bahkan Udah punya keyakinan atau Kepinginan gak sih jadi musisi sebenernya? Wah kalo itu sih sebenernya Sempet bimbang juga sih gak tau Gak tau arah mau kemana gitu udah Udah buat lagu beberapa cuma Kadang bingung mau diapain Oh berarti udah posisinya udah bikin lagu-lagu dulu? Dari dulu tuh suka bikin lagu? Kalo bikin lagu Dari Awal kuliah Sebelumnya? Sebelumnya Sebelumnya gak Megang alat musik Oh gitu? Wow Karena itu kan Dipertemukan dengan Kayak Mas Was Mas Yaya Sampai akhirnya kan bisa jalan Mas Yaya itu basis ya? Ya basis Mas Yaya itu basis kita Oke Orang tertampan Oke Oke Nice Penasaran kan? Nanti kita pasang kotornya Halo Mas Yaya yang lagi nonton? Emang radio Terus Kembali lagi Kan tadi kan udah bikin lagu dan macam-macam Sampai akhirnya Oh Oke nih aku jadi musisi itu gak apa? Oke nih aku jadi musisi itu semenjak Baru kemarin Baru kemarin Ketemu sama Mas Was Itu kan mulai ada progress yang jelas Kalo pas dulu kan masih Sendiri Tuntang-luntung kesana kemarin Ketemu sama itu sih Partnya itu Kak Ros itu Ketemu sama manajemen Oh malah dari manajemennya dulu malah? Iya Ketemu sama Jadi Ketemu sama NET Berarti Jadi NET Gak usah sedih sedih NET itu foundernya itu ada 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 adik saya Terus Yaya Saya Oh itu manajemen Ya Manajemen artis lagi Terus Pengen Pengen apa ya Pengen Kita harus punya manajemen nih gitu kan Tapi manajemen apa? Manajemen Musik lah paling gak Apa manajemen waktu mungkin ya kan? Ya kan Karena manajemen waktu kita buruk kan Gita Terus Ketemulah sama Kak Ros itu udah diaya Lihat karyanya Kak Ros itu pertama kali aku Aku ngambil Kak Ros itu karena tak tersampaikan itu Masih inget ya? Oh berarti tak tersampaikan ini sebenernya lagu yang udah 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 cukup lama Terus baru di rekam dengan format yang seperti ini Oke Ya nanti kita bakal ngobrolin buat Apa sih sebenernya tak tersampaikan ini Oke Oke terus Sekarang nih Kan Kak Ros kan udah Bisa melabelkan diri sebagai Oh iya saya adalah sebagai musisi gitu kan Kalau Kak Ros sendiri menanggapi Mendeskripsikan musikmu itu seperti apa deh? Mendeskripsikan musikku Lagu-lagu yang kamu bikin Kan biasanya kan ada ya orang yang memang kalau ngomongin musik Bikin musik atau nggak apa sih Kok aku lebih condong sukanya lagu yang seperti ini misalnya gitu Oh iya Nah itu deskripsinya gimana? Kalau Buat saya pribadi sih Musik bagi saya kan Apa sih ya Media bercerita sih Karena dibalik itu kan saya orangnya pendiem Gak banyak Bisa bercerita Dan disitu kan Mulai Saya menulis itu karena saya pengen cerita Oke Berarti itu jadi salah satu Media ya Media Media Untuk Apa ya Kayak Mungkin kayak melepaskan Sisi Curhat Sisi lainnya Karos gitu ya Oke terus Kalau Dari Mas Was Aku ngobrol disini As a player sama Sebagai manajemen ya Terus kalau Pertama kali Kenapa sih kok Tau-tau kok Karos sih cocok buat manajemen kalian misalnya kayak gitu Itu kenapa? Ehm Sederhana pak Karena sederhana Sederhana Karos ya Oh mbak Karena simplicity nya Karos nih itu Ya jelas kita ngomongin Karos sih Dengan suara seperti itu Mesti oke lah nggak ada masalahnya Simplicity nya tuh sampai di karya misalnya ya Karya sama orangnya gitu Jadi pertama Udah seneng kan karyanya Terus aku ketemu Di Pekalongan Ketemu di Pekalongan Ketemu orangnya Ketutup banget orangnya Diem gitu Diem-diem terus Berak Tidur Dit Dit ya Ini ya mungkin yang Aku Sering mendengar Kalau Karos tuh Kalau misalnya pas lagi manggung itu Cewek-cewek biasanya pada Ya Gitu ya Kecepet pak Iya Iya gitu Dari kejauhan tuh aku pernah Nonton Karos beberapa kali ya Ada dua Dua kali Dua kali Dua kali nonton Karos tuh Yang satu Yang terakhir tuh Yang ternyata cewek-cewek Yang pertama tuh cowok-cowok Wey Itu nriahin teguh pak Itu nriahin teguh Jaja juga Kalau saya kan di belakang nggak keliatan Saya di depan aja Gitu gitaris kalian ya Teguh, Tibul, Yurda Yurda Itu gitaris semua tuh? Enggak, kalau Yurda itu Kemain suling kan Oh, keyboardis ya Oh keyboardis ya Oh keyboardis Oke keyboardis Tapi BTV tuh Saya tuh banyak bersinggungan loh Dengan pemain-pemain anda Oh iya iya Lihat semuanya Kenal ya Bergecekan Bukan, bukan bergecekan Bersinggungan 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 tuh cuma gini doang Gitu Gak sampe keren Oke Untuk pertanyaan selanjutnya Ini ngomongin Bahas Bahas soal Skill kalian yang baru Tersampaikan Tak tersampaikan Oke kan Aku pengen dong ceritain Tentang proses dari lagu ini Mungkin dari penciptaannya bagaimana Terus Apa namanya Dari rekamannya gimana Atau lagunya ceritanya gimana Kayak gitu Mungkin kalian bisa ceritain Lagu tak tersampaikan ini Sempet eh Berarti ditulis awal tahun 2019 Awal tahun 2019 Awal tahun 2019 Terus Pertama kali sih Cuma Direkam pakai Model audio biasa Terus kita berproses buat Recording Ini kan Berarti di rumahnya Mas Yaya Di Kraton itu sih Kraton itu gak? Apa namanya? Kraton apa? Kraton Empire ya Kraton Empire Kraton Empire Kayak nama game ya Buat sendiri Terus Terus kan disitu berarti Kita dibantu sama Di proses recording juga dibantu sama Mas Wasadi Mas Yaya Ayur Dia Sama Mas Dibur Terus ceritain waktu itu dong Yang Kan ditulis 2019 Galau nya dari 2000 Galau nya dari Oh ini tuh ceritanya adalah tentang Ceritanya Kak Ros sendiri sebenernya Iya ceritanya Kak Ros sih Semua lagunya Kak Ros Ceritanya gimana nih? Maksudnya biar orang-orang juga pada tau Kok bisa ya Kak Ros bikin lagu kayak gitu Berarti kan At least ada suatu cerita Atau apa yang memang bikin Bisa lagu itu Bisa jadi sebagus itu gitu Jadi ada seorang Lelaki yang Lelaki? Oh iya Lelaki Oh gitu ya? Kan bener lelaki Aku kan lelaki Oh kamu yang ceritanya Tak kira kamu Bukan anak lelaki Seorang lelaki Iya 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 Bener bener Ya biasa Terus Jadi seseorang lelaki itu pernah Mengagumi seseorang perempuan Masih Hampir bertahun-tahun Oke Tepatnya Tepatnya Hampir Berlima tahun Atau tujuh tahun lebih Terus Wow Dari 2010 berarti itu? Engga 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 Jadi kamu kuliah kan Ros? Jadi dari itu yuk Dari dia sekolah Oh dari sekolah TK TK Engga engga Kita sama ibu gurunya Pokoknya dari dia sekolah lah Oke Dari sekolah Ini sese ceron-ceron karos lah Nek Itu tangannya jelek banget Emang jelek Mas Terus? Karena Gimana sih buat cara ngungkapin Padahal kan Dari waktu aku Mengagumi Masih sempet bisa pacaran sama orang lain Akunya apa dianya? Ya akunya ya dianya mas Oh dua-duanya Tapi Kamunya tetap merasakan Hal itu tetap engga berubah gitu Tetap engga berubah Terus Akhirnya terciptalah lagu itu Terciptalah lagu tak tersampaikan Itu berarti memang dari Pengalaman pribadinya Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Ceweknya tuh instagramnya nih yuk Yang cukup Siapas Siapas Oh ada yang membagi instagram Oh itu Engga Kamu tau tapi? Engga 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 tau Dia cuma bercandir mas Tau lah Dia pelawak soalnya Tau lah Ben up om eh Ini caranya mereka Goyang-goyang nih yuk Goyang Aman ya Aman Goyang 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 Terus kan Itu kan dari pengalaman pribadinya Kak Ros sendiri Terus Akhirnya dibuat sebuah lagu Akhirnya Lagu itu jadi Akhirnya mungkin kalian brainstorming gitu ya Terus akhirnya direkam Rekamnya di Kalau engga salah di Jogja ya Atau di Ya udah ngerekam dulu Udah ngerekam dulu pertama kali Terus Yang kamu dengerin kayak versi akustik itu mungkin yuk Itu mungkin rekam juga nih Itu rekam juga nih Pake HP itu Engga itu rekam pake mixer sama Zoom Oke Pakai merek lagi Oh Gak apa-apa Ditut 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 Ini prosesnya sih Kita masukin ke media platform Terus Buat ini itulah Kayak apa Kita bikin sesuatu buat ngedubrak di tanggal 17 itu Kayak konten di Instagram Buat promosi Terus Bikin press release Press release Terus alhamdulillah sih buat Respon temen-temen pendengar Baik juga Oke semua Masanya pokoknya di Yayak dulu itu Bikin gambarnya 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 gimana Bikin guidenya berarti Guide Terus Tick di tempatnya Ke Jogja kita Ke Masarda Tick Nah udah Bagi kalian yang belum pernah denger Atau mau denger Bisa di Bisa dengerin di Media platform Musik Musik Spotify Ada Spotify Youtube Music Youtube Music Amazon Amazon Deezer Kau yang pakai Amazon Deezer Sampai Amazon sekali Jauh ya Berhasil Bentar lagi itu Rilis video lirik Video lirik Oh video lirik Oke Oh ini ngomongin Soal Single kalian lagi nih Ada sesuatu yang Membuat aku menarik itu adalah Artworknya Oh iya itu luar biasa yang buat juga orang luar biasa Iya Aku pertama kali ngelihat artwork kalian tuh Kayak Wow Apa ya Representatif banget gitu lah Habis itu Mungkin For your information Sebelumnya aku Ketemu sama mereka Sempat ngobrol-ngobrol juga Ternyata baru tahu Artwork itu ternyata dibikin oleh salah satu Basis handal Indonesia juga ya Yang suka gambar juga Iya Mungkin kalian bisa ceritain mungkin Siapa Dan gimana Pak bisa sampai Kayak gitu gitu Jadi Jadi Ternyata Terharu ya Ternyata Ternyata Jadi itu yang bikin Itu Mas Reza Aditya dari Endahen Reza Oke Itu Bikin artworknya Terus kita berapa kali ya ketemu Mas Reza itu Hampir Tiga kali Hampir Empat kali mungkin Empat kali itu kita Sekalian bolak-balik Jakarta ada Perlu juga Terus Bisa ketemu Mas Reza itu dari Yaya Dari Yaya Eh rupanya Mas Reza itu Jadi kita kan taunya Taunya Mas Reza itu kan Selama ini basisnya Mbak Endah ya Endah Reza lah Di bandnya Endah Reza Rupanya Mas Reza itu Mendesain Atau membuat Membuat Artwork-artwork Dari band Selain Karos juga Apa yang dibuat di Endah Reza pun yang bikin Mas Reza terus Ada kemarin siapa lah ya Banyak lah Banyak banget Banyak banget terus Karos tempat ikut Apa ya acaranya Mbak Endah itu? Songwriter Songwriter di Earhouse Di Earhouse Dengar kan Mbak Endah dan Mas Reza denger terus Kebetulan juga kenal sama Yaya Ngobrolnya jadi enak Jadi memang Maksudnya Sebenernya nggak direncanain Nggak direncanain Jadi memang Prosesnya adalah Bahkan dari lagu Dari pengalaman pribadi Tau-tau ketemu temen baru Tambah bikin artwork Kayak gitu ya Ceritanya tuh dari Pengen main Pengen main Si Yuk pengen main Yuk main kesana main kesana Terus Disitu ada Besok hari Hari apa sih Ros? Hari Senin Hari ini lah Yang susahnya hari gitu Hari Senin ada song Songwriting itu Songwriting Terus Karos dateng kan Senennya Dari Mas Reza juga Oke Udah Mas Reza Terus Ngobrol 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 Mas Reza respect sama Kak Ros Lalu Jadilah artwork gitu Oke Soalnya artworknya bagus banget Nanti Kalian bisa cek Nanti bakal ada nih Video lirik Video liriknya Nanti juga yang bikin Mas Reza Yang bikin Mas Reza Oh video lirik ini gak cuma Moving Gak bar statis Ternyata ada movingnya Oh keren Yang bikin animasinya Mas Reza semua Oke oke Kalian harus Tungguin itu Kapan? Kita lihat nanti Oke Nanti aku juga mau ngomongin soal Rencana-rencana kalian ada depannya juga Terus Soal Ini soal pribadinya Kak Ros nih Balik lagi Inspirasimu dalam bermusik itu Siapa aja sih? Kalau inspirasi dalam bermusik sih Random sih Random sih Jadi dengerin siapa aja Kayak Kalau musik-musik Indonesia Banyak dengerin Kayak musik-musik Indie Kak Danila Terus ada Mundo Bass Karo Kalau luar negeri Paling ya referensinya gak terlalu Bagus-bagus Iya bagus Terus cuma Baru Cuma Kayak Bangsanya musik Bangsanya 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 negara api mau datang Harus Siap Kayak apa sih Mike Arias Terus kayak Buktu 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 juga sempet dengerin tuh Dari temen saya Kayak Pas pertengahan kuliah Oh iya? Wih 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 Kagetnya lagi kan ternyata Fox 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 apapun memang lagi masuk di karos BTW di lagu ini memang karos sendiri bikin lagunya atau ada yang nulis yang nulis sama bikin nada dan macam-macam full karos nulis kalau karos sendiri sih nulis terus sama paling bikin nada terus kan diterusin sama kayak baru di aransemen sama terus ini pertanyaan yang enggak enggak mengerucut cuma orang-orang juga harus tahu playlist lagu yang ada sekarang tuh apa playlist yang lagi sering kamu dengerin kalau playlist yang lagi sering ditengahin sih kayak Teddy Aditya Mike Arias sama Michael bubble bubli ya udah jarang tuh orang-orang yang dengerin musik-musik kayak gitu tuh malahan udah jarang cuman lagi emang lagi seneng buat pengantar enak kalau maswas lagi enggak dengerin apa nih animal as leaders Oke mantap Oke terus lanjut lagi ya Oke untuk petang selanjutnya rencana kedepan dalam waktu dekat ini karos bakal ngapain aja sih selain yang tadi ya yang video lirik kalau rencana di bulan depan ada kita visit radio Oke sama promo ya promo single sama main-main di Jogja sama Solo main di Jogja tour atau ah turung enggak bukan tour kayak ada jatol manggung disana berarti kayak showcase ini Oke dalam bentuk showcase di Jogja habis itu ada di kota lain juga Solo Solo sama Semarang area Jawa Tengah ya dikasih Jawa dan Jogja ya lumayan padat juga berarti ya untuk bulan depan depan bulan Februari Februari awal Oke kalau pengen tahu kan rencana mestikan kalian tetap kedepannya kan bikin album ya kalian udah ngumpulin berapa lagu nih Apa ini baru pertama atau ada lagi udah udah disiapin sebuah udah berapa lagu ada delapan lagu Wow delapan lagu delapan lagu kalian bayangin nggak tuh basahnya cewek-cewek apa-apa ada delapan lagu itu banjir itu ya waduh 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 banjir Bocoran-bocoran-bocoran dikit single kedua Oh bocoran dikit buat kita dapat bocorannya ini baru pertama kali ini ya Bocoran buat single kedua ada di bulan kuasa pas itu kuasa itu apa nih April April Mei April Mei itu ada satu butin judul nggak usah nggak usah nggak usah judul eh terus dari lapan lagu itu rencana lapan lagu yang lapan lagu itu dari karus sendiri yang paling karus senengin mana ah banyak sih judulnya ada tak tersampaikan terus tanda bunga itu apa-apa paling kayak paling favorit kita tersampaikan sama aku ingin aku ingin aku ingin tapi yang aku aku ingin itu main kalau gendirinnya tuh sambil wah apa itu tangan-tepok tangan-tepok tangan sambil tabuan iya hahaha kamu ada kenapa hahaha aku ingin aku jadi melasaran kalian kapan sih ngelarin itu hahaha jadi kalau di film-film yang barat-barat kayak gimana tadi yang seksifernya nah 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 gitu ya jadi sesok banget buat temuk tangan hahaha kanarak-kanarak gintambah hahaha bergairah kok bergairah men makanya maksudnya maksudnya buat kegiatan bersahari-harinya oh lebih semangat hahah tuh ya 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 bisa ya 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 oke hahaha hahaha oke ini tapi pertanyaan terakhir buat kalian ada pesan nggak buat ke fans kalian atau orang-orang yang bakal belum tahu tentang karos ah pesan apa lebih ke jalan fans sih hahaha kayak teman yang belum tahu yang belum tahu iya iya buat teman-teman yang belum tahu tentang karos perkenalkan ini hahaha dan perkenalkan lagi nanti kita ulangi hahaha 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 terus bisa follow instagram kita karos.id kalian disitu beser gitu rap at KHAHARROZ.id R nya dua .nya yang pake tulisan, pake titik 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 id oh titik id tapi orang bakal tau sih dot itu titik masa iya kamu aja aku memang pak itu kayaknya aku enggak deh oh iya maaf mas karos.id ya karos.id ada yang lainnya? youtube channel? youtube channel juga ada karos cuma untuk saat ini belum ada oke tapi udah ada udah ada jadi orang yang mau dengerin itu juga bisa lihat youtube kan? bisa lihat cuma spotify spotify juga karos juga karos k-h-a-r-r-o-z k-h-a-r-r-o-z nanti bisa di tulis youtube musik juga ada youtube musik apalagi? pesan apalagi buat terimakasih buat temen-temen yang ada ya terimakasih juga buat temen-temen yang udah dengerin karya udah sempet dengerin karya tak tersampaikan itu ditunggu apalagi? ditunggu video lirik ditunggu video lirik dan dan single kedua yuk ingat di april dan may oke 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 sebegitu aja sebegitu sebegitu aja sebegitu aja makasih banget buat karos sama swas udah dateng di sesi apa? haram 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 harian anak musik makasih banyak buat kalian jangan lupa guys buat klik like share subscribe apa yang namanya? kreatif juga ya? kreatif kreatif misalnya kre... C-R-E-A-C-H-I-E-F oh iya kerasif teman nonton-nonton tuh aku ya oh ya harus nonton kalau nggak nonton, awas nggak luar videonya enak aja like, share, like, subscribe subscribe, share ke teman-teman kalian semua dan jangan lupa buat nyalain loncengnya biar tau kalau pada masuk videonya oke, gitu kali lagi terima kasih buat semuanya disini bye-bye bye